Selamat datang di StarCentro It was in a 1,000-square-meter factory that our journey began. Determined to produce only high-quality peanut products, Gunawan Chokro, the founder of P.T. Gunanusa-Erimendiri, established a small-scale industry in 1994. Twenty years later, our products include not only peanuts, but also cashews, almonds, hazelnuts, and in-shell roasted peanuts. Today, all of our products are produced in three of our factories, which are built on land encompassing almost 15,000 square meters. We realized this accomplishment as a result of our commitment to using the best quality products. For the last seven years, we have focused not only on the improvement of our systems, but also on the technology to improve the quality of our products. This is in keeping with our company's vision and mission. To become the preferred manufacturer of nuts. Having the best quality and competitive prices in Indonesia. To assure high-quality standards. To serve with excellence. To protect the confidentiality of both the company and the customers. To increase productivity in order to maintain employee welfare. And to implement Kaizen, or continuous improvement. Throughout our production process, we select only the finest super-grade peanuts. Our valuable main ingredients are kept in a special storage area to maintain their freshness. All the main ingredients are separated based on their sizes, and then processed in the sorting machine. The procedures are completed using cutting-edge, high-tech machines. Supported with careful and thorough manual processing. As a result, the quality of our products is successfully maintained and highly standardized. The peanuts are roasted using the high-tech automatic roaster machine. Finally, the peanuts are grouped into chopped roasted peanuts, peanut paste, and nut snacks. These processes are necessary to ensure the top-quality products. Customers can enjoy our products fresh, or store them for later use. Our Products We produce chopped nuts, which can be made from peanuts, cashews, almonds, and hazelnuts. Peanut, cashew, almond, and hazelnut pastes. Flavored roasted peanuts with mouthwateringly tempting flavors such as honey, hot and spicy, garlic, and other tasty flavors. Cracker-coated peanuts with appealing tastes such as barbecue, wasabi, shrimp, and black pepper. In-shell roasted peanuts with original salty flavor, which can be consumed as a tasty and healthy snack. In 1994, we began to produce chopped roasted peanuts for Unilever. Starting in 1995, our products were used by Dunkin Donuts. Interestingly, in the same year, we also produced roasted peanut snacks for Helios, under the brand name John Farmers. For the Orang Tua Group. Well-known ice cream manufacturers Campina, Indolacto, Diamond, and Miami began ordering our chopped roasted peanuts. In 2001, we acquired John Farmers brand from Helios, and changed the company's brand to John Farmer. In 2005, we produced roasted peanut snacks under the brand name Kayaking for the Orang Tua Group. In 2007, we started to utilize automatic drying ovens and programmable sorting machines to improve the quality of our products. We also started our paste processing division using high-technology machines. In 2008, our factory in Patti began production of in-shell roasted peanuts at an initial capacity of up to 300 tons each month. In 2009, we successfully expanded our product lines to include cashews, almonds, and hazelnuts. At the end of 2012, we renovated and automated all the machines in our factory to achieve maximum efficiency. As a result, we became the market leader for chopped roasted peanut products. In 2014, we earned 2013's Food Safety System Certification 22,000. Currently, we are trusted to be the supplier not only for companies all over Asia, but also in the USA, Canada, Australia, and Europe. Our vision is to become the preferred manufacturer of nuts, having the best quality and competitive prices in Indonesia. Our vision can only be achieved by having a high standard of quality control, providing the best satisfying services, honoring clients and companies' confidential business information, improving productivity for continuous welfare, and implementing Kaizen, which means continuous improvement. We hold fast to our company's culture by rewarding the achievements of our employees, promoting solid teamwork, expecting productive, efficient, and effective work, demanding our employees demonstrate integrity through honesty, consistency, and professionalism. Our motto, to be the specialist in quality nuts. Welcome to PT Gunanusa Era Mandiri. In accordance with our vision, mission, and culture, there is nothing more important to us other than giving the best quality insurance to all of our loyal customers. Hence, we have gained the trust to be the regional supplier to well-known multinational companies, and continually exporting to international markets such as North America, Europe, and all over Asia. We have always committed to provide the best trainings that suits our employee needs to make them more qualified in achieving their responsibility. To further support our commitments in product quality, our facilities are certified with ISO and Food Safety Management System. and are equipped with our own high standard laboratory. All of these efforts are shown as our commitments and under each important decision in our company. Along with all stakeholders, and supported with our combination of knowledge and solid experience, we are proud to call ourselves as specialists in quality nuts. We look forward to have a long term profitable business with you. Thank you. Thank you. Welcome toho and ку.com kembali dengan orang-orang hebat dan orang-orang yang luar biasa yang akan membagikan pengalaman serta ilmu-ilmu positif kepada kita semua. Tentunya kali ini kita akan banyak mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari narasumber-narasumber yang ada dalam acara ini. Kali ini kita sudah terdapatkan sosok yang sangat luar biasa yang merupakan fashion director dari PT. Grup saya Ramadiri Kursan ini adalah salah satu kursa NBU Productions yang mungkin salah satu terbesar dalam pengalaman kacang. Kalau misalkan teman-teman tahu kacang John Farners dari Indonesia, ini adalah salah satu produk kacang yang berkuatis luar biasa dan sedang berambah kemajuan negara Amerika, Asia, Eropa luar biasa sekarang. Siapakah sosok yang luar biasa di Bali dan saya Ramadiri ini langsung saja kita sampai teman-teman di sini ada Bapak Ivan Jokro Halo Pak Ivan. Halo selamat pagi Selamat pagi Pak Ivan. Gimana kabarnya ya Pak Ivan. Kabar sehat Sehat luar biasa Pak Ivan ya Karena sekarang emang harus sehat Pak karena banyak Covid harus jaga kesehatan kita Pak Ivan ya Betul, betul. Ya Pak Ivan jadi kali ini kita akan sharing-sharing tentang perjalanan guna Nusa era mandiri seperti apa Pak Ivan. Nah yang kita ketahui Pak Ivan kan guna Nusa ini sudah menghasilkan produk yang luar biasa sampai kemajuan negara sampai saat ini Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Ivan Sebelumnya awal mulanya guna Nusa era mandiri seperti apa Pak Ivan Oke baik ya Jadi guna Nusa ini kita sebenarnya sudah berdiri cukup lama Oke Dari tahun 1994 itu didirikan oleh family kami Bapak Gunawan Cokro Oh ya Kalau kita lihat namanya Gunan Nusa era mandiri Jadi arti daripada guna itu gunawan Oh diambil dari namanya Pak Nah jadi nama beliau Gunan Gunawan Nusa ya Jadi pula kepulauan beliau Lalu saatnya dia mandiri Pertama kali dia mendirikan perusahaan sendiri 100% ownership itu adalah ini Ya sebelumnya Sebelumnya tadinya merintis kemana-mana Akhirnya diberikan Nusa era mandiri adalah Pertama dia memiliki 100% Oh oke Semempat Kita awali Karena beliau juga ada sedikit pengalaman di pengalaman kacang sebelumnya Jadi Dan dia adalah mantap Ex-unilever Sehingga Order pertama kami Apa yang kita develop pertama itu Untuk bikin topping ya Cuman simple Jadi kacang-kacang Kita proses Kita potong kecil-kecil Untuk sebagai topping ice cream Pada saat itu Itu awal mulanya Pak? Kenapa? Awal mulanya berarti bikin topping itu kita? Awal asal mulanya kita bikin topping aja Simple Kita seplak ya Skala industri-industri ice cream Salah satunya Unilever Tapi memang Sekalanya masih sangat kecil Kita awali dengan Skala home industry lah Memang lokasi di daerah area industri Tapi karena sangat kecilnya Manage dengan cara Home industry Produksi mungkin Satu bulan Mungkin 20 ton lah Rata-rata Namun Karena beliau juga Akhirnya Memfokuskan di bidang lain Akhirnya Gunung saya ini Jadi Seperti Bisnis sampingan aja ya Oh Memang tidak Lalu difokuskan Akhirnya Pada saat saya Waktu itu mau Lulus kuliah Saya diberikan Sama beliau Bahwa saya mau Masuk ke bidang Dunia profesional Ya Jadi Perkantoran Atau mau di Pengusaha Pada saat itu Saya cukup tahu diri Karena saya punya nilai Tidak terlalu baik Iya Sehingga Saya teruskan Oke lah Saya coba nih Usaha Karena kalau kita Nilai tidak baik Mau masuk kantor Saya memang mau terima Ya benar Pak Akhirnya ada Ada pabrik kecil Yang sudah di Selama 10 tahun Pada saat itu Akhirnya saya Oke saya Coba Saya coba Untuk kembangkan Ini Dari situlah Baru kita mulai Fokuskan ya Kita fokuskan Tadi yang mungkin Pada saat saya masuk Juga itu Ada satu orang manager Satu orang administrasi Dan semuanya Karyawan Jadi strukturnya Hanya sesimpel itu Seperti home music Jadi memang awalnya Ini Gunanusa ini Perusahaan Ibaratnya Perusahaan Tambahan gitu Pak Ivan Yang awal semuanya ini Betul Oh oke 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 Berarti Pak Ivan masuk Baru difokuskan Dikembangkan Gunanusa ini Betul Luar biasa Pak Ivan Dari situ kita kembangan Produk baru Kita kembangan Timnya Managementnya Kita modernkan Akhirnya Ya pelan-pelan berkembang Kita juga Mengambil alih Sebuah perusahaan Di otomotif Akhirnya Kita Apa namanya Mendevelop Perusahaan trading Untuk support Produk-produk kita Dan kita juga Masuk ke Industri Healthcare Tapi semua ini Bisnis-bisnis ya Jadi semua ini Kita supply ke Industri Oke 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 Healthcare pun Kita juga Mungkin bareng-bareng Untuk U-11 Dan disini lah Kita kembangkan lah Yang namanya Gunanusa Group Dan sekarang Gunanusa Group ini Memiliki Tiga pabrik Makanan Dan satu Trading Company Dan juga Satu Pabrik Di otomotif Di Indonesia Dan juga Ada mitra pabrik Mandiri Dimana kita Produksi bareng-bareng Untuk U-11 Di healthcare Oh iya 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 Juga Apa Itu ya Untuk-untuk Oke berarti emang Gunanusa Group Pak Evan Berarti sekarang ya Ya kita kembangkan Sekarang seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video